Fakta selanjutnya kenal lewat aplikasi pencarian teman seorang pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tega menyetubuhi korban yang masih berada di bangku sekolah dasar. Ya, demi memuluskan aksinya, pelaku mengancam akan memviralkan foto korban. Selasa sore, Soehartono, pria berusia 27 tahun ini tak berkutik. Usai diringkus petugas unit pelindungan perempuan dan anak Satreskim Poresta Cirebon, Jawa Barat. Pelaku diamankan petugas di rumahnya, usai dilaporkan mencabuli anak perempuan di bawah umur. Di hadapan petugas, Soehartono mengakui perbuatan bejatnya. Pelaku mengaku telah tiga kali menyetubuhi korban yang masih berusia 11 tahun tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memperdayai korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan bujuk rayu hingga akhirnya mau diajak berhubungan intim. Selanjutnya, foto dan video korban digunakan untuk mengancam dan mengulangi aksi bejatnya. Korban yang ketakutan menuruti keinginan pelaku, sebelum akhirnya berani melapor ke orang tuanya. Sebelumnya, korban menginstal aplikasi media sosial untuk mencari teman. Namun justru menjadi korban pencabulan. Pelaku sebelumnya mengenal korban dari aplikasi MeChat. Kemudian dia mengajak korban bertemu. Kemudian dia membujuk korban agar dilakukan perbuatan cabul. Dan kemudian dia merekam foto dan video. Nah, dengan foto dan video tersebutlah dia mendigunakan untuk aksi berikutnya. Jadi dia mengancam korban. Jika dia tidak mau bertemu dengan korban, tidak mau melayani dia, foto dan video tersebut akan disebarkan. Kini petugas masih melakukan pendalaman kasus ini dan pelaku telah ditahan di Polresta Cirebon. Suhartono akan dikenalkan pasal 81 dan 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Colin Mawarti melaporkan untuk NET.